Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan-rekan disini saya memberikan cara saya memperbaiki bar senso yang sudah habis baja seperti ini nah rekan-rekan apabila bar senso nya ini habis baja ini ini jangan dibuang ini masih bisa diperbaiki ini bisa diperbaiki contoh yang sudah saya perbaiki seperti ini ini bisa kita las seperti ini kita las nah jadi teknik tekniknya kalau mau awet bar ini rekan-rekan biasanya bar ini ujung ini yang cepat habis ini faktor penyebab cepat habis ini bukan hanya faktor kurang lancarnya oli ini kalau saya menyimpulkan karena saya sudah berpuluh-puluh tahun menangani seperti ini ini biasanya kalau baru itu siring ini ini dalam nah jadi kalau ini dalam seperti disini ini kan dalam ini nah ini pas nah jadi ukuran ini kaki rantai ini ini tidak mentok di dalam berarti cuman kena pinggir ini bibir rantai pasti ini cepat habis kalau rantai ini seperti ini contoh ini mentok di dalam nah jadi kaki rantai ini kena di dalam bar yang di dalam seperti ini ini awet ini sudah tahunan walaupun bajanya kecil seperti ini ini bisa diperbaiki memperbaikinya pun seperti itu ini kita las bibir ini ujungnya ini kan masih tebal ini bajanya enggak habisin ini jangan dalam ujungnya nih nah cuman sebegini ini pas ukuran kaki rantai nantok kena sini ini nah seperti ini jadi seperti itu rekan-rekan trik agar bar senso nya itu awet nah jadi dia seperti ini maaf rekan-rekan ini karena saya juga sambil pegang hp enggak ada yang memegang nah ini sudah diukur di dalam itu mentok yang disini ini awet ini pengalaman jadi yang yang terkikis itu bibir ini terkikis nantinya bibir sebelah sini terkikis nah yang di dalam jalur itu terkikis juga ini rekan-rekan bar ini bar ms381 ini kalau beli baru yang ori ini 600 ribuan kalau kita memperbaik bisa memperbaik ini nah tapi dengan catatan tadi harus diukur kedalaman ini dengan kaki jangan terlalu dalam apabila terlalu dalam pasti enggak awet lagi saya jahatkan rekan selamat mencoba selamat selamat